Pemerintah Kota Jeepura menggelar apel gabungan lingkup Pemkot Jeepura pasca libur lebaran di lapangan upacara kantor Wali Kota Jeepura pada Rabu 17 April 2024. Dalam arahannya, PJ Wali Kota Jeepura, Franz Pekei menyampaikan, meskipun apel yang dilaksanakan bukan di awal bulan seperti biasanya, oleh karena melalui libur panjang yang lebih dari seminggu. Maka apel gabungan saat ini dilaksanakan sebagai bentuk untuk memastikan kesiapan ASN kembali bekerja. Yang kebetulan, pada tanggal 17 setiap bulannya, para ASN menggunakan pakaian korpri dengan atribut lengkap. Lebih lanjut, penjabat Wali Kota kembali mengingatkan para ASN untuk terus bekerja, memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, selalu memberikan pelayanan yang baik untuk membangun kota Jeepura. Menteri yang mengharungkan nama para Papua untuk Indonesia, dalam berbagai bidang. Dan itulah menjadi kebanggaan kita sebagai para fungsi penyegara yang terus bekerja, diada kena lelah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sama dengan saat ini. Karena itu, apapun capaian yang kita raih, tentu saya terus menyampaikan apresiasi kepada kita semua. Apapun kekerjaan kita, langsung jauh baik di kantor, di dalam ruangan berasih, di kantor ruangan yang tidak berasih, yang ruangan yang baik, ataupun juga yang tengah rusak, ataupun juga sesuai kita di lapangan. Sejujurnya memberikan kontribusi membangun kota Jeepura dalam kota upaya yang kita kisah ini. Tentunya, pada saat hari pertama masuk kerja, pemerintah kota Jeepura memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri ini untuk melaksanakan halal-bilhalal agar semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Usai apel gabungan, penjabat wali kota Jeepura juga mengatakan kehadiran dari ASN di hari kedua bekerja, usai libur lebaran, mencapai 70 persen kehadiran, di luar dari tenaga pendidik dan kesehatan. Penjabat wali kota menghimbau kepada pekerja lapangan untuk mengatur jadwal dengan baik agar dapat melayani masyarakat. Dirinya juga mengapresiasi setiap pekerja ASN yang sudah bekerja dengan baik. Dari Jeepura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.